Nah, hari ini seorang penyandang disabilitas Rahmat Hidayat bertekad menyeberangi Selat Madura dengan cara berenang melintasi Selat Madura. Untuk melihat seperti apa upaya yang dilakukan, sudah ada produser CNN Indonesia, Rangga Umara di Selat Madura. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Rangga. Rangga sepertinya belum siap. Rangga, bagaimana apakah Anda sudah bisa mendengar saya? Bagaimana ini persiapan di sana? Apakah sudah dimulai? Dan bagaimana ini antusiasme warga ataupun siapapun yang ingin melihatnya? Sepertinya Rangga masih bersiap-siap untuk bisa melihat bagaimana detik-detik para perenang ini, terutama untuk yang disabilitas ini ya, untuk menyeberangi Selat Madura. Selamat pagi, kawan-kawan. Saya berada di Dermaga Batu Boron, Bangkalan, Madura. Dan saat ini baru saja dilepas peserta terakhir, sekitar 50 orang peserta terakhir, perlombaan triathlon dan juga lomba menyeberangi Selat Madura sepanjang 2,7 km. Nah, ini cukup menarik karena bisa Anda lihat di belakang saya, ini sudah cukup banyak begitu para pengiring yang baru saja melepas sekitar 50 peserta terakhir yang melakukan perlombaan menyeberangi Selat Madura sepanjang 2,7 km. Dan ini adalah bagian dari lomba triathlon, yaitu 3 kali melakukan perlombaan. Salah satunya pertama kali adalah menyeberangi Selat Madura ini, kemudian para peserta yang jumlah totalnya, ini sekitar 200-300 orang, ini kemudian melakukan bersepeda sepanjang 3 km, lalu kemudian berlari di sepanjang, di sekeliling pantai Kenjeran, itu sekitar 2 km. Nah, ini kemudian juaranya nanti akan ditutupkan berdasarkan waktu terbaik mereka. Nah, teman-teman juga ada yang menarik di sini, yaitu adalah salah satu peserta yang berbeda dari para peserta yang lain, dia adalah Rahmat Hidayat. Nah, Rahmat Hidayat ini adalah seorang peserta penyandang disabilitas, dia terlahir tanpa memiliki kaki, dan tadi saat melakukan pemanasan, kemudian saat bersama dengan beberapa orang peserta lainnya juga mendapatkan sambutan yang cukup istimewa. Saya tadi sempat bercang-bercang sedikit dengan Rahmat Hidayat, dan saya bertanya apa yang membuat dia kemudian bisa begitu berani untuk mengalahkan Selat Madura sepanjang 2,7 km ini dengan sebuah keterbatasan yang dia miliki. Dan ternyata Rahmat Hidayat ini juga adalah bukan hanya sekali ini saja, mencoba untuk melakukan kegiatan yang ekstrim, begitu merenangi atau menyebrangi Selat, karena sebelumnya dia juga sudah menawakannya di Palu beberapa waktu yang lalu. Tadi juga Komandan Korps Marini juga sempat memberikan apresiasi kepada Rahmat, karena menilai Rahmat dengan segala keterbatasannya, dengan semua hal yang dia memiliki, yang berbeda dengan kita dan masyarakat lainnya yang memiliki tubuh yang lengkap. Tetapi Rahmat juga bisa menunjukkan tekad, kemudian menunjukkan semangatnya dengan latihan yang sangat keras tentunya, dan bisa mengikuti perlombaan, triathlon, kemudian berenang dengan jarak yang cukup jauh. Yang mungkin saya sendiri, saya yakin saya tidak bisa untuk melakukan halnya seperti yang saya lakukan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Rangga Umar atas informasinya tentunya ini menjadi, seperti yang tadi Rangga katakan bahwa ini menjadi suatu pelajaran buat kita yang memiliki kondisi yang sempurna, begitu memiliki segala macam, sedangkan tadi Rahmat Hidayat sendiri memiliki kekurangan. Tapi masih berusaha untuk melakukan segala macam, termasuk keinginannya untuk bisa menyeberangi Selat Madura. Dan pastinya dengan latihan yang keras dan kemauan yang gigih, akhirnya dia bisa menunaikan mimpinya untuk menyeberangi dan mengalahkan Selat Madura. Dan ternyata tidak hanya Selat Madura. Sebelumnya ini, Rahmat Hidayat pernah disabilitas asal Cimahi berusaha membuat rekor. Setelah Teluk Palu, Rahmat berusaha menaklukkan Selat Madura yang sekarang sedang dilakukannya. Dan menyeberangi Selat menjadi target pria 32 tahun yang dilahirkan tanpa kaki tersebut. Rahmat akan berenang bersama puluhan personil Angkatan Laut dari Madura menuju Surabaya. Assalamualaikum. Wassalam. Ma, damang. Hah? Ya, Ma. Amat? Mohon. Doa ibu bagi Rahmat menjadi penguat mentalnya. Begitu juga ketika ia berusaha mengarungi Selat Madura. Tidak ada persiapan khusus. Ia mengaku, tekat, doa dan dukungan dari orang-orang sekitarnya lah yang membuatnya nekat menyeberangi Selat selebar 5 km itu. Rahmat lahir tanpa kaki. Putra pasangan Ayub dan Ade Masito itu mengaku sering mendapatkan hinaan. Namun ia memilih tidak membalas hinaan itu. Dalam diamnya itulah, Rahmat bertekad membuktikan diri. Kini ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk anggota TNI yang akan berenang bersamanya di hari armada. Dulu waktu mesantren saya, Pak, kan saya suka tidur di masjid. Kata teman saya itu, kayak anak anjing aja, tidur di masjid, katanya gitu. Buat saya tidak akan jadi hambatan, walaupun tidak sempurna, saya tetap akan berjuang, akan mencoba kayak orang-orang secara kasat mata sempurna. Meski baru setahun berenang, Rahmat memilih laut menjadi tempat pembuktian dirinya. Saat ini, Rahmat bisa berenang tanpa henti sejauh seribu meter dengan waktu 35 menit saja. Kalau saya latihan di kolam itu tantangannya paling orang-orang, lihat, yang ikut tenang, apalagi sekolah-sekolah kan suka ada yang latihan, itu tantangannya. Ya kalau di laut sih tantangannya, dulu ya ombak aja sama arus. Ombaknya sih, kalau pagi-pagi kecil waktu di Indramayu itu, kalau jam 10 sampai jam 11, hampir 2 meter, 1 meter. Pakaian mana? Ya itu, pertamanya sih, apa, deg-degan, jantung berdebar gitu. Pria itu mengucapkan rasa terima kasihnya karena diberi kesempatan ikut berenang di Selat Madura dalam rangka hari armada. Baginya, ini mimpi yang menjadi nyata. Meski begitu, masih saja ada yang menganggap remeh Rahmat Hidayat. Baru setengah, baru juga 200 meter orang-orang yang tadinya memandang renah Rahmat, yang udah turun di kolam, melihat Rahmat terus bolak-balik gak berhenti, dia langsung pada naik, malu sendiri. Karena dia kan berenangnya baru cuma melebar gini, cuma 8 meter, sementara Rahmat 50 meter bolak-balik terus, gak berhenti. Nah, di sana mereka jadi mau berenang lamapun, karena dia tadinya meremehkan Rahmat, jadi malu sendiri akhirnya naik pada nonton Rahmat semuanya. Guru ngaji di Cimahi itu tidak ingin dikasihani. Yang ia butuhkan adalah kesempatan. Rahmat ingin negara lebih memperhatikan potensi yang dimiliki penyandang disabilitas, sehingga tidak dianggap sebelah mata. Mifta Farid, Bangkalan.